Upaya bangkit dari kondisi kelesuan ekonomi di Bandar Lampung mulai tampak setelah hampir satu tahun dilanda masa sulit dampak pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari mulai ramainya kembali usaha mikro kecil menegah atau UMKM yang kembali beroperasi, khususnya para penjual makanan kaki lima di wilayah perkotaan Bandar Lampung. Untuk membantu meningkatkan gairah UMKM tersebut, salah satu perusahaan pertanian menggelar seminar bertemakan wanita mandiri di tengah pandemi. Seminar bertujuan memberikan motivasi agar para wanita muda saat ini terlibat pada usaha mandiri. Mereka diajak berperan aktif mendirikan usaha baik makanan matang maupun bahan makanan yang bersumber dari hasil bumi petani lokal. Pemasarannya pun memanfaatkan teknologi internet saat ini, yakni melalui penjualan online. Ini adalah memberdayakan perempuan karena perempuan salah satu faktor penggerak ekonomi yang real di sektor UMKM. Jadi kami sangat mendukung dan kami sangat mengapresiasi para wanita-wanita tanggung di era digital seperti sekarang ini dan wanita menjadi salah satu tulang punggung penggerak sebagai pahlawan ekonomi di era digital. Di tengah pandemi kayak gini ya banyak banget orang-orang yang mungkin terhilangkan pekerjaannya gitu. Jadi dari di adanya workshop kayak gini tuh nambah ilmu juga biar kita bisa membuka pola pikir kita buat peluang usaha sih. Dengan strategi bisnis berbasis pemasaran online yang melibatkan komunitas wanita muda tersebut diharapkan, ekonomi daerah yang sedang terpuruk dapat berangsur pulih. Kondisi imbang saling menguntungkan terjadi antara petani dengan bagian pemasaran. Seperti diketahui, selama pandemi COVID-19 melanda tanah air, kondisi ekonomi kian terpuruk. Hasil panen petani yang melimpah tidak sebanding dengan harganya yang murah. Penyebabnya karena stok yang melimpah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedikit, dampak penerapan dilarangnya hajatan atau pesta untuk mencegah penularan COVID-19. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung.